Intro Tinggal saya mau jawab pertanyaan Kira-kira kenapa Allah gak bisa kelihatan? Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat besar Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar Memang manusia gak mampu melihat Allah Kalau anda tahu bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus 124 ribu nabi Ini jumlah yang sangat besar Di antaranya 313 rasul Bedanya antara nabi dengan rasul Kalau nabi seseorang yang Allah utus tidak membawa syariat baru Hanya menyampaikan kepada kaumnya apa yang disampaikan nabi atau rasul sebelumnya Kalau rasul seseorang yang Allah utus membawa syariat baru Ajaran baru menghapus ajaran sebelumnya Ini adalah konsep tuannya Baik yang wajib anda imani sebagai orang yang orang muslim Pengikut umum masyarakat adalah 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran Jadi masih banyak yang belum diceritakan kepada kita Dan ini Allah ceritakan dalam Al-Quran Ada Muhammad, nabi-nabi yang kami ceritakan kepadamu Dan masih banyak yang belum kami ceritakan kepadamu Jadi masih banyak yang belum sampai kepada kita Baik, intisarinya 124 ribu nabi ini Belum pernah ada satupun yang pernah melihat Allah Belum pernah ada satupun yang melihat Allah Kenapa Allah gak bisa kelihatan Allah gak lihatkan dirinya kepada para nabi Dengarkan jawabannya Nabi Musa AS pernah berkata Nabi Musa AS pernah berkata Waktu dia pergi ke Tursina Nah disitu diperintahkan oleh Allah datang Untuk menerima kitab Taurat selama 40 hari, 40 malam Al-Quran itu turun lengkap selama 23 tahun 13 tahun di Mekas, 10 tahun di Medina Baru lengkap 30 jus yang kita dapat sekarang Kalau Taurat enggak, 40 hari lengkap semua turun Syaratnya Nabi Musa pergi ke Gunung Tursina Nunggu tiap hari turun 1 surah, 3 surah, 5 surah sampai lengkap Hari ke 37 Dari 40 hari itu Nabi Musa AS tiba-tiba bertanya begini Jibril datang, menurut surah Lalu dia mengatakan Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah Dia mengatakan dalam Al-Quran Rabbi arini angdur ilaih Wahai Tuhanku, izinkan aku melihat kepadamu Nabi Musa penasaran, mau lihat Allah Lalu dijawab oleh Allah SWT Allah gak jawab langsung Musa Melalui Jibril lagi turun, Jibril mengatakan lagi Katakan kepada Musa Lan tarani Kata-kata lan Itu dalam bahasa rapatnya tidak akan pernah Kau tidak akan pernah mampu melihatku Hai Musa Tapi Allah gak mau kecewakan Musa Sebagai manusia Ini diajak dialog dengan akalnya Kenapa Allah gak bisa kelihatan gitu Lalu dia mengatakan Walakinim bur ilal jabal Tapi coba kamu lihat Hai Musa gunung-gunung Yang sangat banyak dan kokoh Gunung batu di sekitarmu Disini perlu anda tahu kata ulama tafsir Sekitar Tursina itu ada puluhan gunung batu Dan semuanya kokoh-kokoh gitu kan Ya kalau kita lihat di Mesir itu ada piramida Yang satu batunya saja Para ilmu mengatakan bisa sekian ton beratnya Mereka masih bingung gimana dulu Firaun Menyuruh orang-orang nyusun sampai seperti piramida sekarang Nah di gunung, di Tursina itu ada gunung-gunung batu Yang luar biasa lebih Mungkin puluhan kali lebih besar daripada piramida Itu kuat-kuat bahwa Nabi Musa kagum-kagum dalam gunung batu itu Dia juga kagum dengan pergantian Siang malam selama 37 hari di puncak gunung Kemudian hujan Sebentar panas Sebentar dingin Burung-burung yang berterbangan Hewan-hewan yang lari di gunung Air yang mengalir di situ Ada sungai di bawah Dia bingung Dia penasaran dengan itu semua Lalu yang dia paling kagum gunung-gunung Allah mengatakan Tapi coba lihat di gunung-gunung itu Kalau saya datang Kemudian gunung-gunung itu Mampu menampung kedatanganku Maka kau akan bisa melihatku Hai Musa Apa yang terjadi? Waktu Allah baru niat saja datang Belum datang Baru mau datang Semua gunung itu hancur berantakan Tidak berani menampung kedatangan Allah SWT Dan Musa tiba-tiba pinsan Waktu Nabi Musa bangun Kata Allah Langsung dia mengangkat tangan ke langit Mengatakan Amantubillah Saya beriman kepada Allah Gitu kan Jadi disini Nabi Musa AS pun Tidak melihat Allah SWT Tapi dia meyakini keberadaannya Dia tahu Tidak mungkin ini terjadi begitu saja Tidak mungkin ada malam dan siang Tanpa penciptanya Tidak mungkin ada udara Air, batu dan sebagainya Tanpa ada penciptanya Semua ini ada penciptanya Dalam diri kita saja Ada keajaiban Penciptaan Allah SWT Lalu yang terjadi Jemaah sekalian adalah Masih pertanyaan kecil Kenapa lagi Allah Tidak bisa kelihatan Nabi Muhammad SAW Itu pulang dari mi'raj Dari langit Kemudian terima perintah Waktu sholat Itu tertemu dengan Aisyah Istrinya dan berkata Lalu Aisyah berkata Ya Rasulullah Apakah anda melihat Tuhan anda Pada saat anda mi'raj ke langit Lalu dia berkata apa Nurun ala nur an-na'rah Kata Nabi SAW Allah itu cahaya Di atas cahaya Sangat terang Sampai bagaimana Sampai saya tidak mampu Untuk melihatnya Allah tidak kelihatan oleh Nabi Muhammad SAW Jadi tidak kelihatan juga Allah SWT Tapi mereka mengimani keberadaannya Karena memang tidak ada Tuhan Selain Allah Tidak tarik lebih jelasnya lagi Ada dua raja besar Di muka bumi ini Yang mengatur sebagai Tuhan Dan mereka menguasai Setengah dunia Ada Namrud Di zaman Nabi Ibrahim Dan ada Fir'aun Di zaman Nabi Musa Ya Allah ceritakan dalam Al-Quran Anda tahu Namrud ini Orangnya tinggi besar Setiap hari itu Selalu bulat dengan Sepuluh prajuritnya Dan dikalahkan Sangat kuat Dan kerajaannya Belum pernah dalam sejarah Dicatat Namrud dan Fir'aun Dikalahkan dalam peperangan Tidak pernah Selalu menang Makanya dia mengaku sebagai Tuhan Nabi Ibrahim datang Mengatakan kepada Namrud Wah Namrud Kamu saja makhluk seperti saya Manusia biasa Saya dan kamu punya Tuhan Namanya Allah Allah menghidupkan dan mematikan Kata Namrud Hai Ibrahim Saya juga hidupkan dan mematikan Mau bukti Tangkap dua orang masyarakatnya Satu dibunuh Satu dibiarkan jalan Kata Namrud Lihat saya hidupkan Saya matikan Ini kebodohannya Karena menghidupkan itu Dari sesuatu yang tidak ada Menjadi ada Dari telur yang cair Menjadi anak ayam Dari sperma Sama sel telur Jadi manusia kayak kita Bisa lari-lari Bisa loncat-loncat Nah itu menghidupkan Dari sesuatu di biji Di lempor di taman Tumbuk Pohon pepahnya Itu menghidupkan Tidak ada Ini cuma ditangkap Dibunuh Yang satu dibiarkan hidup Saya hidupkan Saya matikan Lalu Nabi Ibrahim Mengatakan kalimat Yang akhirnya membuat Namrud Tidak bisa ngomong Apa yang dia bilang Hai Namrud Tuhanku dan Tuhanmu Allah Setiap hari Memindahkan matahari Dari timur ke barat Setiap hari Apa kamu bisa Namrud Tidak bisa ngomong Mau bilang apa Rambut aja yang tumbuhin Kepalanya dia Tidak bisa bilang Dia yang tumbuhin Gitu kan Bagaimana caranya Dia mau mengatakan Pindahin matahari Tidak mungkin Ini dalam diri dia saja Gitu Dia tidak bisa apa-apa Lalu anda tahu Apa yang terjadi Allah inakan Namrud Mati dengan Seekor lalat Udah tahu belum Kisahnya Seekor lalat Yang membunuh Namrud Badannya besar Setelah dia bakar Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Tidak bisa terbakar Karena kekuatan akidahnya Waktu Nabi Ibrahim A.S. dilempar Jadi waktu dilempar Nabi Ibrahim A.S. begitu Mau tiba di api Yang dibakar Namrud Lalu Jibril A.S. datang Jibril mengatakan Wahi Ibrahim Apakah kau butuh Bantuan saya Apa kata Nabi Ibrahim A.S. Perhatikan Jibril yang datang Dia mengatakan Wahi Jibril Kalau kepadamu Saya tidak butuh Tapi kepada Allah Saya butuh Jibril ditolak Bantuannya Oleh Nabi Ibrahim A.S. Maka Allah Jadikan api itu Dingin dan keselamatan Bagi Ibrahim Setelah itu Nabi Ibrahim A.S. Allah matikan Dengan seekor lalat Jadi ternyata Setelah dia sombong Dia penasaran Gimana lagi nih Ibrahim harus dibunuh Dibakar di api Tidak mempan Dia terus pikir Untuk membunuh Ibrahim A.S. Lalu Allah utus Kepadanya seekor lalat saja Yang hingga di hidungnya Dia usir Pergi Datang lagi Usir Pergi Datang lagi Tiga hari Mati gara-gara itu Dan ini kisah nyata Nambut mati Gara-gara Seekor lalat Dia mau apain Seekor lalat Mau ditebas Bagi pedang Gak bisa Mau pakai prajuritnya Ribuan orang Gak bisa Allah inakan Membunuh dia Dengan seekor lalat Itu luar biasanya Fir'aun Sombong Mengaku sebagai Tuhan Lalu Allah tenggelamkan Di lautan Air yang dia bisa berenang Bisa dia minum Tenggelam Gak bisa buat apa-apa Mati Allah kekalkan jasadnya Seperti itu keadaan Mereka Orang-orang yang tidak beriman Dengan jemaah sekalian Kenapa Allah Tidak bisa kelihatan Kalau anda pernah dengar Riwayat Nabi Muhammad SAW Mungkin pulang dari Gua Hiro Menerima pertama Ikhra Bismillahirrah Itu selama 40 hari 40 malam Tidak bisa bangun dari ranjang Gemetahan ketakutan Tau alasannya kenapa Dengarkan hadis Dalam riwayat Bukhari Kata Nabi SAW Telah datang kepada saya Jibril Dengan poster aslinya Sebagai malaikat Dimanapun saya melihat Atau memandangkan Pandangan saya Ke timur Ke barat Ke utara Ke selatan Di langit Disana saya temukan Badan Jibril Memeruhi langit Dan Jibril Dikaruhi oleh Allah 600 ekor sayap Yang kalau satu sayapnya Dikebaskan bumi ini Maka akan hancur bumi ini Itu Jibril Alayhi salam Nabi Muhammad SAW Gemetar 40 hari Mereka Karena melihat itu Ketakutan luar biasa Itu baru Jibril Alayhi salam Jadi manusia memang Kata para ulama Kalau Allah Melihatkan malaikat Mungkin bisa mati Kalau manusia Diperlihatkan iblis Oleh Allah Mungkin manusia Bisa mati melihatnya Jadi ada hal-hal Yang Allah Sembunyikan Dari pandangan manusia Karena berbahaya Kalau mereka melihatnya Tidak mampu Manusia terbatas Itu tidak tahu Kita bahkan tidak tahu Oksigen yang akan kita Harusin Yang mana berbakteri Yang mana tidak Kita tidak pernah tahu itu Jadi manusia sangat terbatas Jadi jelas sekali konsepnya Bahwasannya Kita tidak bisa melihat Allah SWT Ada alasannya Lalu kita jawab Kenapa kira-kira Ada alasannya Tidak bisa kelihatan Kalau Anda Solat Anda selalu mengatakan Akbar Apa itu akbar? Itu dalam bahasa Arab Namanya Sesuatu yang melampuhi batas Orang Arab itu Kalau melihat sesuatu Misalnya benda besar Dia mengatakan Kabir Tapi kalau di pandangan Mata dia tidak lebih besar Daripada itu Dia mengatakan akbar Jadi kalau kita sedang Menggunakan kalimat Dalam solat Allahu akbar Kita sedang menggunakan Dalam grammar bahasa Arab Ya dalam arti bahasa Arab Bahwasannya Saya mengakui Allah adalah Zat yang Paha besar Tidak lebih besar dari dia lagi Apa alasannya? Baik dengarkan hadithnya Kata Nabi SAW Allah menciptakan Tujuh rapis langit Dalam surah Al-Murub Dikatakan Allah menciptakan Tujuh rapis langit Di Bapak Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Kita lihat Bumi ini Di bawah langit pertama Berikut semua Bintang-bintang Yang miliaran ini Berada di bawah Langit pertama Makanya tadi Di awal pertemuan Saya katakan Ilmuwan pun mengatakan Mustahil manusia Bisa menjama tangannya Langit Mereka mengatakan Miliaran bintang Dan jaraknya Sekian juta mili ini Itu semua di bawah Langit pertama Allah menciptakan Tujuh rapis langit Dan bumi di bawahnya Kata Nabi S.A.W. Perumpamaan Bumi kalian Yang kalian tinggalin Dibandingkan dengan Langit pertama Dari sekitar kalian Hanya seperti cincin Dibuang di padang pasir Jadi kalau dicabut cincin ini Dilempar Tidak akan kelihatan Kenapa padang pasirnya Sangat luas Makanya Anda berputar-putar Dimanapun di muka bumi Tidak pernah ada ujungnya langit Kalau Anda pernah lihat Sampaikan Biar kita juga mau lihat Jadi tidak kelihatan Begitu terus Kenapa Karena sangat besar Kita saja dibandingkan Jupiter Atau matahari Itu sudah sangat kecil Seperti debu saja Apalagi kalau mau dibandingkan Dengan alam semesta Lalu kata Nabi S.A.W. Di atas langit pertama Dan langit kedua Digabung antara langit pertama Dengan bumi Besarnya Hanya seperti cincin Dibuang di padang pasir Langit ketiga juga begitu Kedua satu dan bumi Digabung Tiga-tiganya Hanya seperti cincin Dibuang di padang pasir Sampai langit ketujuh Langit keenam Lima empat Tiga dua Satu dan bumi Tujuh-tujuhnya digabung Dibanding langit ketujuh Hanya seperti cincin Dibuang di padang pasir Lalu dimana kita berada nih Bumi ini saja sudah sangat besar Kita kalau punya tanah Seribu kali seribu meter Sudah sangat luas bagi kita Dimuka bumi ini Bagaimana dengan alam semesta Dan langit ini Dipenuhi dengan malaikat Dipenuhi dengan malaikat Malaikat ini Bapak-Ibu sekalian Ada yang sifatnya Nama kelompok Ada yang nama individu Kalau nama individu Seperti Jibril, Mikael, Israfil Itu cuma satu Malaikat Jibril Cuma satu Israfil Cuma satu Mikael Gak ada kelompoknya Tapi ada nama malaikat Yang kelompok Seperti Rakib Dan Atid Itu nama kelompok Mungkar dan Nakir Artinya di bawah Rakib Ada miliaran malaikat Di bawah Atid Ada miliaran malaikat Bayangin kalau setiap manusia Ada Rakib dan Nakir Kita jumlahnya sekarang Lima miliar manusia Berarti Rakib Atid Saya sudah sepuluh miliar Kalau ada tiba-tiba Orang meninggal Satu juta orang Kena tsunami Mungkar dan Nakirnya banyak Di bawah Mungkar Banyak malaikat Di bawah Nakir Banyak malaikat Bukan cuma dua orang itu Nyanya-nyanya-nyanya ini Memang sudah begitu Ada kelompoknya Jadi sekarang Di langit ini Penuh dengan malaikat Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Waktu saya sedang Mi'raj ke langit Saya sedang Mi'raj ke langit Saya tidak menemukan Satu jengkal pun Tempat di langit Atau empat Jari di langit Itu Kecuali saya temukan Malaikat yang sedang Sujud atau ruku Penuh dengan malaikat Di langit ke-7 Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ada sebuah rumah Namanya Beytil Ma'amur Di tiap hari Ditawafir oleh malaikat 70 ribu malaikat pergi Tidak akan pernah kembali Selamanya Besok 70 ribu Rusa 70 ribu Sampai hari kiamat Tidak ada batasnya Jumlahnya sangat banyak Dipenuhi oleh malaikat Lalu di atas langit ke-7 Ada Sidratil Muntaha Kalau anda pernah dengar Pembatas antara hamba Dengan makhluknya Sidratil Muntaha ini Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Besarnya digabung antara 7 lapis langit dan bumi 8-8nya Hanya seperti cincin Di bawah di padang pasir Lalu di atas Sidratil Muntaha Allah menciptakan Sebuah lautan Anda sekarang Sedang berada Di bawah Nasar lautan Dan seperti debu Di bumi kita ya Apalagi kita di dalamnya Bagaimana bisa kita tahu Lautan ini Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lautan itu besarnya Digabung antara Sidratil Muntahanya 7 lapis langitnya Dengan buminya 9-9nya Hanya seperti cincin Di bawah di padang pasir Dibandingkan lautan itu Kalau anda mau lebih jelas Baca ayat setiap kali Anda temukan Kata-kata Dan singa sananya Allah Dari atas air Baca tafsirnya Anda akan tahu Makna kalimat ini Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di atas lautan itu Ada singa sananya Allah Yang singa sananya Allah itu Arsnya Allah Besarnya Digabung lautan tadi Sidratil Muntaha 7 lapis langit dan bumi 10-10nya Hanya seperti cincin Di bawah di padang pasir Bagaimana dengan Allah Yang ada di atasnya Maka yang kita mengatakan Allahu Akbar Tidak akan mampu Kita bahkan tidak mampu Menatap matahari Karena panasnya Gitu kan Bagaimana kita bisa melihat Allah yang maha besar Memang tidak mampu lihat Tidak akan bisa kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya kalau anda sering hafal Waktu masih kecil Untung usir-usir Kita baca ayat apa Apa itu ayat kursi Kursi itu bukan tempat duduk Seperti bahasa Indonesia ya Tapi kursi itu Bahasa Arab artinya Tempat pijakan kaki raja Di singa sananya Jadi kalau singa sananya Diinjak pijakan Untuk naik ke atas Itu namanya kursi Apa yang Allah katakan Wasi'at Kursi'u Wasi'at itu artinya telah meluas Telah melutupi Kursi'u Tempat pijakan kakinya dia Allah As-samawat Seluruh langit Wal-arb Dan bumi ini Tiap hari anda baca ayat kursi Tidak tahu artinya Nah ini luar biasa ini Makanya kalau baca ayat kursi Syaitan lari itu biasa Bukan cuma lari Bisa terbakar dia Kalau baca itu Karena menceritakan tentang Pijakan kakinya Allah Yang menutupi Seluruh langit dan bumi ini Itu ayat kursi Tanda panjang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton